Intro Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 163-HUK-2017 Bahwa jumlah keluarga miskin di Kabupaten Cianjur Sebanyak 320.939 Terdiri dari keluarga rentan miskin dan miskin Dan berdasarkan hasil pendapatan Badan Pusat Statistik Jumlah keluarga miskin di Cianjur sebesar 11,41% Hal ini membutuhkan penanganan strategi, komitmen, dan konsistensi yang kuat dari berbagai pihak Demikian telah disampaikan Wakil Bupati Haji Herman Soherman Pada saat membuka acara pembukaan bimbingan teknis Transformasi rastra ke BPNT melalui aplikasi SIKNG Di Aula Ciloto Indah Permai Puncak Cianjur Jumat 2 November 2018 Lebih lanjut, Wakil Bupati Haji Herman Soherman berharap Dengan adanya BIMTEK tersebut Data masyarakat miskin bisa lebih akurat Sehingga jika pemerintah mengambil kebijakan akan tepat sasaran Alhamdulillah hari ini kita mengadakan BIMTEK Khusus untuk terangkati KSK Kecatatan Terkait dengan data pemiskinan yang di Cianjur Mudah-mudahan dengan BIMTEK ini Nanti akurasi data pemiskinan itu akan tepat Sehingga kami mengambil kebijakan akan tepat sasaran Dengan tetap sasaran, insya Allah pemiskinan Cianjur Yang asal akan dapat memasak persen Insya Allah akan berturung Dan tujuan akhir kita adalah menciptakan masyarakat Kepupaten Cianjur Sementara itu, Haji Ahmad Mutawali Kepala Dina Sosial Kepupaten Cianjur menyampaikan Maksud dan tujuan bimbingan teknis tersebut Yakni terwujudnya pemahaman tentang Bantuan Panganon Tunei atau BPNT Dan aplikasi SIKNG Sasarannya terlaksanakannya kegiatan BIMTEK Transformasi Rastra ke BPNT Melalui Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKS NG Kepada 64 orang peserta Yang sebagian pesertanya adalah Para camat dan para TKSK sekabupaten Cianjur Terima kasih telah menonton!